Dua pekan jelang Hari Raya Idul Ataha, harga sapi kurban di pasar hewan di Kabupaten Pekalongan terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga sapi ini sudah berlangsung sepekan terakhir. Seperti di pasar hewan kajen Kabupaten Pekalongan, harga sapi yang biasa dijual untuk kurban naik 1 hingga 2 juta rupiah per ekor. Dari semula harga sapi jenis lokal 15 juta rupiah, kini naik hingga 16 juta rupiah per ekornya. Sementara, sapi jenis belasteran seperti simental bisa sampai 20 juta rupiah per ekornya. Menurut salah seorang pedagang, kenaikan harga sapi lantaran sudah banyak penjual hewan kurban yang datang ke pasar. Sehingga banyak pedagang yang menaikkan harga, apalagi menjelang Hari Raya Idul Kurban seperti saat ini, di mana mereka meraup untung. Ya betul, mulai hari Rabu ini rupanya ada ketingkatan. Ketingkatan. Tersono, salah seorang pembeli mengaku memilih pasar hewan kajen di Kabupaten Pekalongan, karena merupakan terbesar dan harganya miring. Di pasar hewan kajen juga, menjadikan segala jenis sapi untuk kurban. Ya, sekitar buat kurban ya sekitar 15-14. Harganya sekitar segitu ya? Kalau kenapa beli di pasar ini, kenapa Pak? Murah atau gimana? Dekatnya di sini. Dari mana Pak Jelengan? Dari sini aja. Pekalongan ya? Pekalongan ya. Para pedagang mengaku kenaikan harga sapi akan terus terjadi, sampai sepekan setelah Hari Raya Idul. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pekalongan ya? Terima kasih.